Hai hai teman-teman ini adalah sebuah pulpen yang akan kita jadikan sebuah ide kreatif ya Nah jadi yang pertama disini yang harus kita lakukan kita lepas dulu di bagian ujungnya ini ini kita lepas teman-teman kita ambil isinya kita nggak butuh isinya ya jadi ini keduanya ini harus kita lepas semua ya seperti ini kalau udah seperti ini teman-teman bahan selanjutnya disini kita butuhkan sebuah kawat yang udah kita teguk seperti ini ya kita butuhkan dua biji teman-teman 2 biji nah kawatnya ini ini kita masukkan di ujungnya pensil ini ya kita masukkan di sini seperti ini Hai lalu ini kita solder kita sambung pakai kabel bisa tapi disini saya pakai kawat ML nah ini kita pakai kawat ini kalau untuk penyelderan pakai kata ML jangan lupa ini dikerok dulu ya teman-teman ya ini bagian ujungnya dikerok dulu sekarang kita solder aja disini ya ini udah kita buat seperti ini teman-teman udah kita solder seperti ini ya ini pakai kabel juga bisa ini nah kalau udah seperti ini di kedua tutupnya ini tinggal kita masukin aja ke ininya pulpenya ya oke kita pasang seperti ini nah jadi ujungnya itu seperti ini ya dan pada bagian bawah seperti ini nah ini kita kasih lem aja teman-teman supaya ini narik narik ke bawah ya ini bisa narik ke bawah jadi ini ini nggak lepas ini nggak bisa lepas jadi ini kita kasih lem tembak aja disini nah ini udah kita lem seperti ini jadi bagian atasnya ini ndak enggak gerak ya maksudnya ndak bisa lepas karena ini udah kita kunci pakai lem seperti ini nah kalau udah seperti ini di kedua pensilnya ini teman-teman selanjutnya ini tinggal kita pasang di papan kayu yang kecil aja seperti ini teman-teman bisa menggunakan benda lainnya ya nah nanti kita tempelkan aja disini kita tempelin seperti ini di ujung sini ya oke kita tempelin aja seperti ini pakai lem juga ya kita bakar dulu teman-teman karena kalau refill itu lem tembak antara pakai mesin lem tembaknya sama yang dibakar pakai korek itu kuatan pakai korek teman-teman karena mungkin panasnya karena matang ya jadi dia lebih kuat pakai ini korek oke kita tempelin aja keduanya seperti ini oke seperti ini ya untuk hasil akhirnya nah nah seperti ini selanjutnya disini karena nanti kita pakai baterai jadi harus kita kasih pair dulu teman-teman ini adalah pair-pair bekas tidak tahu ini bekas apa sepertinya ini pair bekasnya remote ini kita potong menjadi dua bagian karena ini yang yang panjang ini biasanya itu untuk negatif kalau yang ini trepes atau pendek ini untuk untuk positif nah kalau udah jadi dua seperti ini kita pasang aja di bagian sini ya ini menghadap ke sini ini nanti saling berhadapan ya teman-teman kita pasang seperti ini dan yang satunya seperti ini nanti sesuai ukuran kita kita disini pakai baterai tipe 18650 nah nanti ini bisa di charger atau disiulang kalau habis ini jadi ini pairnya ini kita pasang disini ini kita gabungkan ke ini kawat yang ini ya oke ini udah kita pasang seperti ini tinggal satunya lagi teman-teman nah ini ini kita pasang juga sejajar sama yang panjang ini pair yang panjang ya kira-kira disini sesuai ukuran dengan baterai tipe baterainya ya nah seperti ini ya teman-teman seperti ini jadi nanti itu baterainya baterainya itu seperti ini untuk pemasangannya nah seperti ini begini ya oke jadi sebelum kita ini pasang baterai kita kasih saklar dulu biar nanti bisa diatur nah jadi ini kawat yang ini ini nih ini kita sambung di kaki saklar yang paling kanan terus saklar yang paling kiri ini kita sambung di ini positifnya ini pairnya ini ya kita sambung disini oke sekarang ini kita solder dulu disini oke ini udah kita kembali ini sudah kita kembali ini sudah kita kembali oke ini sudah kita kasih kabel seperti ini nah selanjutnya ini tinggal kita pasang aja di pair yang untuk baterai positif ya kesini ini terus yang satunya ini kita sambung juga disini teman-teman ini mudah banget ini ya oke kita sambung disini nah jadi sekimanya itu seperti ini ya teman-teman ini mudah banget simple banget nah sekarang untuk proses yang terakhir ini tinggal kita kasih kawat aja disini saya gunakan kawat nikel nikelin ya nah ini kita sambungkan aja disini nah ini untuk kawat nikelinnya gunakan yang kecil aja teman-teman jangan yang besar supaya proses pembakarannya itu bagus dan tidak terlalu boros di baterai ya otomatis kalau kawat nikelnya itu kecil ya baterainya itu nggak cepat boros ya oke kita sambung seperti ini nah ini kita potong aja nah udah jadi ya udah jadi seperti ini sekarang tinggal kita pasang baterainya oke seperti ini sekarang tinggal kita fungsikan oke sekarang tinggal kita fungsikan aja ini ada stereofoam atau gabus ya nah ini fungsinya alat yang kita buat ini untuk memotong gabus elektrik ya daripada kita beli lebih baik kita buat sendiri aja yang seperti ini teman-teman oke sekarang ini saklarnya kita nyalakan nah ini udah ada asap ya jadi kawatnya ini udah terbakar atau panas sekarang kita coba aja teman-teman nah ini mantep banget kalau buat kita berkreasi pakai stereofoam nah jadi fungsinya itu kayak gini nih nah jadi awas ya teman-teman kena tangan karena ini panas oke ini kita matikan dulu nah ini jadi ini ya nah seperti ini mantep banget teman-teman silahkan teman-teman buat aja sendiri di rumah ya nah jadi seperti ini ini namanya adalah sebuah alat untuk pemotong gabus kalau bahasa inggrisnya itu apa ya nah ini ini tuh biasanya dijual di toko-toko marketplace atau toko-toko elektronik biasanya dijual dengan harga antara 20 ribu ke atas ya sampai puluhan ribu bahkan ada yang hampir menyentuh ratusan ribu oke jadi seperti ini alat yang kita buat kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe komen like dan share lain waktu akan kita sambung kembali dengan konten atau tutorial yang bermanfaat lainnya terimakasih sampai jumpa terima kasih